Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka memantau langsung uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 4 Tanggerang dan SMP Negeri 13 Kota Tanggerang. Bahkan Gibran membujuk anak-anak untuk doyan makan sayur yang disajikan. Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, kembali memantau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 4 Tanggerang dan SMPN 13 Kota Tanggerang Senin Siang. Gibran memastikan menu makanan yang diberikan sesuai dengan aturan gizi yang telah ditentukan. Juga sesuai masukan dari para ahli, serta dari para orang tua untuk menu makan yang diberikan. Ada pun menu makanan kali ini, yakni nasi, sayur mayur, puyung hai, cah tepe brokoli, dan potongan buah melon, serta susu kotak. Gibran juga sempat membujuk anak-anak untuk memakan sayur karena terdapat kandungan gizi tinggi yang bermanfaat untuk tubuh. Tapi kita pastikan kebutuhan gizi, nutrisinya di tiap hari itu tercapai. Jadi Alhamdulillah hari ini kita ngerang sesuai, sekali lagi sesuai masukan dari ahli gizi, susu, sama makanan siangnya diberikan sedar, lalu tempat makannya bawa semua. Jadi ada yang gak suka brokoli, ada yang gak suka wortel, tapi tadi coba kita rayu biar pada malu ya. Dalam pelaksanaan uji coba makanan bergizi gratis ini, harga menu masih sama, yakni 15.000 rupiah. Namun jika ditambah susu kotak menjadi 17.500 rupiah, nantinya ada sekitar 167 UMKM yang sudah memiliki sertifikat untuk dilibatkan pada program tersebut. Uji coba makan bergizi ini akan berlangsung hingga tanggal 9 Agustus, di 36 sekolah secara bergantian mulai dari tingkat SD hingga SMP. Muji Plotumerisa melaporkan untuk NET.